Intro Senin 22 April 2019, dini hari Gudang Kota Suara Pemilu di Kecamatan Kota 11 Tarusan Pesisir Selatan Sumatera Barat hangus terbakar. Gudang yang terbakar merupakan gudang logistik pemilu tahun 2019. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang terjadi. Akibatnya, kotak suara yang berisikan surat suara di dalamnya ikut hangus terbakar. Salah seorang caleg menyatakan kekesalannya yang merasa dirugikan. Kalau saya sebagai caleg DPR RI, saya sangat dirugikan. Karena seharusnya itu sudah ada, jelas, dan itu tidak ada lagi. Harus melakukan PSU ulang, ini kan mengeluarkan biaya negara juga. Kerugian bagi negara melakukan PSU ini. Terpaksa kita harus melakukan PSU, kalau tidak bagaimana kita harus menghitung suara. Kita melihat disengaja atau tidak disengajanya ini, yang jelas ini sudah merugikan ke negara. Ditambah lagi, salah seorang caleg yang ikut mengidentifikasi penyebab kebakaran mengatakan penyebab kejadian ini adalah salah satunya bentuk dari internal partai. Saya kan orang yang dirugikan, saya kan termasuk korban. Saya perlu cari tahu kan, minimal saya mesti cari tahu suara saya jumlahnya berapa. Dari pemangkauan saya, dari penelitian saya di lapangan, saya berkesimpulan. Ini adalah persoalan internalnya sebuah partai. Dari Padang, Kabardera TV melaporkan.